Oke, untuk Bu Ayu sama Kang Denny lagi nih, tambahan. Boleh cerita gak sih awal mulai Bu Ayu sama Kang Denny itu masuk menjadi sosok host di Dasyat itu gimana ceritanya? Aku sama sama Pak Denny, gimana? Apa-apa aja? Saya dulu awalnya dari Dasyat itu punya konten Dasyatnya outdoor. Ada Dasyatnya sekolah, Dasyat pasar, Dasyat kantor. Nah, saya bareng sama almarhum Ade Namnung pada awalnya di situ. Dulu ngisi-ngisi acara di Dasyat outdoor, terus sampai akhirnya ke studio, terus sampai sekarang di studio gitu. Karena perkembangan konten seperti yang kita sudah berhati-hati, kita ngalamin banyak perkembangan, perubahan, inovasi dari tim. Kalau saya siang ini di Dasyat outdoor gitu. Untuk Bu Ayu sendiri gimana Bu Ayu? Ceritanya Bu Ayu? Ini dulu awal ya. Dari penonton awal. Dari Lele. Mas Arsono, 50 ribu, tapi kalau tiap ketawa dia paling seru, akhirnya jadi dos. Coba Bu Ayu, klarifikasi ya Bu Ayu. Nggak tahu, tapi aku kangen juga siar teman-teman alay kita ya, yang pada kompak-kompak tuh. Masuk belum pernah ngerasainya. Belum pernah, oh iya, tiara langsung udah masuk-masuk, udah jaman pandemi, nggak boleh ada penonton kan di studio. Kalau inget-inget dulu tuh, awal-awal aku, iya ada Dasyat outdoor juga ke sekolah-sekolah biasanya. Terus di studio juga. Lupa tahunnya tahun berapa, 2012-an deh kayaknya. Terus udah gitu, aku sebagai, aku paling aktif dalam membina alay. Karena aku kan suka koreografi-koreografi gitu. Terus mereka pada ngikutin gitu. Jadi kalau di flashback tuh dulu, Dasyat memang serunya adalah interaksi kita sama penonton tuh deket banget gitu. Walaupun penontonnya penonton profesional, tapi itu mereka mewakili orang-orang yang nonton di TV juga. Jadi itu juga mungkin menggambarkan kedekatan kita sama penonton kali ya, orang juga bisa lihat itu di TV. Gitu. Untuk Tiara sendiri, Tiara gimana akhirnya Tiara bisa masuk dan perasaan Tiara bisa bareng nih didampingi sama host-host yang udah senior banget. Jadi ada Arafi, Bu Ayu, sama Kang Denny. Aduh, ngomong kayak gini aja aku masih malu tau. Apalagi lagi kumpul semuanya berempat. Pastinya aku bersyukur banget, seneng banget. Berawal dari beda sama Bu Ayu, dulu mungkin menonton, tapi aku bintang tamu. Seneng banget. Akhirnya kayak sering ya diundang. Awal-awal waktu Ramadan tuh 2020. Ramadan tuh selama-lama yang hari-hari biasa juga sering diundang. Terus pada akhirnya jadi host. Gak tau gimana ceritanya, kenapa aku bisa dipilih. Tapi, ya pasti aku disini banyak banget belajar dari mereka semua. Nah untuk Arafi, perkembangan dasyat itu baik dari musik, bintang tamunya dari dulu sampe sekarang tuh kayak gimana sih A? Ya pastinya mengikuti perkembangan zaman. Dari dulu awalnya musik banget. Abis gitu juga ada variety, ada game. Sampai bukan cuma musisi juga sih. Sampai pernah ada tokoh dunia beberapa juga yang pernah datang kesini. Artis luar negeri juga banyak. Sampai pemain-pemain bola internasional, Edwin van der Sar pernah datang kesini. AC Milan juga pernah datang kesini. Pemain legenda Manchester United juga pernah datang. Jadi dasyat itu merupakan satu vehicle untuk RCTI bisa mendatangkan tamu-tamu istimewa baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan ini merupakan kesempatan buat kita juga, buat host-host-nya bisa mendapatkan banyak experience, banyak network. Dan juga alhamdulillah dasyat sampai detik ini masih ada dan masih bisa diapresiasi oleh banyak orang. Berarti Arafi total dasyat udah berapa tahun tuh Arafi? Lupa ya, pastinya udah lebih dari 10 tahun sih. Mungkin ya udah lebih dari 10 tahun. Karena waktu kan sempat dasyat 1 tahun setengah off dulu. Jadi lebih dari 10 tahun sih. Oke dari Bu Ayu sendiri, gimana Bu Ayu pesan-pesannya selama ini di dasyat, perkembangannya. Balik lagi dari yang sebelum pandemi, pasti kan Bu Ayu kan kangenan juga tuh sama penonton-penonton. Yang kan itu yang ngebuat dasyat tuh lebih dekat dengan penonton. Sekarang ada pandemi kayak gini, gimana Bu Ayu ngerasainya? Pasti ada challenge sih buat kita, apalagi yang biasa bekerja sama-sama hiruk pikuk atau suara-suara respon dari penonton. Untuk kan kasih energi atau vibes yang juga bikin kita pengisi acara tuh jadi lebih semangat lagi. Cuman ya mesti adjust sama situasi kan. Apalagi kadang, waduh awal-awal juga kita juga lengkap, apa namanya, inilah. Banyak adjustment atau banyak penyesuaian yang harus kita bikin atau kita buat saat harus bekerja di masa pandemi. Apalagi dasyat gitu kan. Tapi yang jelas intinya kita happy banget karena ya itu bener katanya kita banyak ketemu. Ketemu orang yang mungkin kalau misalnya kita gak ada di dasyat, belum tentu kita ketemu gitu. Orang-orang yang di luar dari industri hiburan gitu. Itu bikin kita jadi merasa bahwa bagian dari signature TV lah. Kalau TV kan selalu punya signature show gitu. Dan dasyat ini dengan sudah eksis selama berpuluh-puluh tahun berarti menjadikan dasyat juga jadi signature atau andalan atau apa ya. Kayak ikon dari sebuah TV itu ya seperti itu kayak i gitu. Jadi bahagia dan-gia dan kayak betah banget juga tolong, say. Kang Denny, apa sih yang membuat karakter dasyat itu tuh kuat banget, Kang? Mungkin konten-kontennya ya terus kita masing-masing juga punya gayanya masing-masing gitu. Rafi dengan serunya, Ayu Dewi, saya sekarang ada Tiara juga. Dan segmennya kita bener-bener mainin dari yang anak-anak suka, terus games, musik. Terus ada kita waktu itu juga pernah konten masak-masak gitu. Jadi bener-bener semua batasan usia kena gitu. Makanya itu mungkin salah satu yang akhirnya sampai sekarang masih bertahan dasyat. Oke terakhir harapannya satu-satu boleh dong buat dasyat dan kelepasannya gimana? Semoga dasyat terus disukai sama penontonnya. Sekarang kan tiga hari semoga jadi stripping lagi full. Semoga penonton-penonton dasyat selalu diberi kesehatan. Biar bisa nonton kita terus setiap harinya. Sambil nemenin ibunya setrika, anaknya daring sekolah. Sambil nonton dasyat boleh juga menunjukkan ya. Sesuai namanya semoga dasyat semakin menjadi program yang dasyat. Banyak improvement ataupun banyak kemeriahan yang dihasilkan dalam itu. Dan yang jelas semoga anak-anak kita nanti juga. Aku juga sudah hatihanin anak aku supaya nanti jadi penerus aku. Nanti Rafathar. Oh bahaya. Iya Rafathar, anak Kabi, anak Akilah akan menerusin gitu. Tapi aku belum ya? Kamu ditunggu? Oh cepat ya? Iya bisa ada penerusin. Kamu ya anak dari aku ya? Aku doain. Maksudnya aku doain supaya kamu cepat nanti punya anak doa dari aku. Anak dari aku doain gitu. Iya aku doain. Pokoknya kita doain. Mudah-mudahan dasyat makin dasyat.